Pemerintah resmi membatalkan penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau ASN pada tahun ini. Adapun, kebijakan batalnya penghapusan tenaga honorer ini dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK masal. Dikutip dari tribunews.com, hal tersebut diunggapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Ia mengatakan jika kebijakan penghapusan tenaga honorer dilakukan, maka akan ada PHK masal sebanyak 2,4 juta orang. Angka tersebut setara dengan 30% pengangguran nasional. Oleh sebab itu, pihaknya kini tengah menggodok sejumlah opsi untuk para tenaga honorer, terutama yang sudah mengabdi lama. Anas mengatakan pihaknya sudah menerbitkan surat edaran atau SE terkait penganggaran bagi para tenaga honorer yang ada saat ini sampai 2024. Diberitakan sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Abdul Azwar Anas menyampaikan kebijakan penghapusan tenaga honorer akan diundur hingga Desember 2024. Padahal dalam Undang-Undang No. 5 atau 2014 dan PP No. 49 atau 2018, pemerintah tidak boleh lagi memperkerjakan tenaga non-ASN per 28 November 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!